Halo semua, apa kabar? Kali ini aku akan reading atau bacakan tarot love readingnya untuk Zodiac Artsign yaitu Taurus yang mana kali ini temanya adalah perasaan atau energi kamu dan dia dan readingan kali ini aku buat timeless ya jadi kapan aja kamu bisa lihat bacaan ini jadi bisa dibilang juga kapan aja kamu itu bisa nonton video ini sesuai yang kamu butuhkan atau kamu inginkan dan seperti biasa bacaan ini tuh sifatnya fun reading juga general reading jadi hasil bacaannya bisa saja risonet bisa juga tidak risonet seperti itu terus bisa juga vice versa terbolak balik antara kamu dan orang yang kamu fokuskan disini nantinya dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu selalu mendapatkan bacaan terbaru tentang Zodiac dari aku oh iya tadi terputus ya jadi kalau memang misalnya bacaan ini dirasa risonet berarti memang bacaannya untuk kamu tapi jika dirasa tidak risonet dan tidak cocok berarti memang bacaan ini tidak untuk kamu karena tidak semua Taurus mengalami hal yang serupa ya oke Taurus di sisi kiri ini adalah kartu energi kamu dan di sisi kanan aku ini adalah kartu energi dari orang yang kamu fokuskan disini Taurus, aku melihat ya ada suatu berita penting yang sebenarnya ingin kamu dengar ya saat ini bisa jadi tentang perasaan kamu bisa jadi juga tentang sesuatu yang memang kamu tunggu tapi kalau berbicara tentang asmara disini disini aku melihat kamu sedang menunggu seseorang yang kamu sayang dan kamu harapkan untuk masuk ke dalam hidup kamu bisa jadi ini hubungan spiritual koneksi kamu ya disini bisa jadi juga yang kamu tunggu adalah solmet kamu disini karena beberapa dari kalian mungkin telah berharap banyak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang stabil ya baik itu secara materi atau di dalam sebuah hubungan asmara kamu disini kalau aku lihat kamu tuh gak ingin emosi membutakan kamu kamu gak ingin kamu gak ingin konflik yang pernah terjadi itu terjadi lagi di dalam hidup kamu jadi kamu juga gak ingin tuh seperti ada konflik yang menguras emosi kamu terulang kembali dan itu tuh membuat kamu merasa tidak seimbang ya dalam hidup kamu gitu terus disini ada seven of one beberapa dari taurus ya aku lihat sedang menutup diri disini bahkan mungkin menutup hati ya karena mungkin pernah disakiti, pernah dikhianati atau dibohongi ya mungkin pasangan kamu sebelumnya itu pernah tidak jujur kepada kamu atau ada sesuatu yang dia sembunyikan kepada kamu jadi itu sebabnya kamu disini sekarang lebih menutup diri ya karena memang ada sebagian dari taurus aku lihat sudah berpisah ya dan disini ada magician magician disini memang ada awal yang baru untuk taurus ya atau kamu memang ingin memulai komunikasi baru dengan seseorang yang baru disini atau bisa jadi dengan orang lama juga gitu kamu ingin memulai kembali hubungan yang pernah pernah terlepas ya pernah terpisah antara kalian dan antara kamu dan dia di antara kalian gitu deh sekarang disini aku lihat kamu tuh orangnya optimis ya orang yang bisa mengendalikan diri jika kamu sudah menetapkan satu rencana atau keputusan maka kamu tuh akan melakukan hal itu tuh dengan baik ya kalau aku lihat dan untuk yang berpasangan kalau aku lihat seperti apa ya ada percikan-percikan kecil ada ada konflik kecil atau adu argumen yang akhirnya membuat kalian disini agak sedikit ribut ya gitu sedikit adu argumen sehingga kamu tuh disini menutup diri ya maksudnya menutup diri disini tuh kamu ingin break up sebentar atau memberi jedah seperti itu mungkin kamu butuh waktu untuk sendiri kamu butuh waktu untuk memikirkan kembali hubungan kamu seperti apa karena disini dengan kartu The Magician ini kamu memang menginginkan sesuatu yang baru ya kamu ingin sesuatu yang baru itu dalam artian lebih yang lebih bergairah lagi seperti itu mungkin karena hubungan kalian selama ini datar-datar aja atau kalau bisa dilihat slow motion jadi disini kamu sedang menutup diri atau memilih untuk menyendiri kamu akan memikirkan step berikutnya seperti apa dalam hubungan kamu ini seperti itu sekarang kita lihat energi pasangan kamu ya disini ada king of one aku merasa seseorang terpisah dengan kamu atau belum kamu temui disini ya dia belum mau menemui kamu maksudnya dia belum mengambil action ya disini jadi yang terpisah tadi ini memang ada batasan komunikasi jadi aku gak tau karena disini kamu juga tadi sedang menutup diri mungkin jadi diantara kalian berdua sama-sama sedang saling blokir kalau aku lihat seperti itu jadi dari energi orang yang kamu fokuskan disini dia belum ada action dia belum mau mengambil tindakan karena ada sesuatu yang menahan dirinya ya disini dia masih menimbang-nimbang disini dia masih banyak pikiran entah apa itu yang menahan dia ya itu aku lihat disini dia masih jauh banget pikirannya seperti itu jadi memang dalam waktu dekat ini sepertinya dia belum ada action untuk menuntaskan apa yang tertunda seperti itu nah itu gak tau apa ya bisa jadi dikarenakan permasalahan kalian atau memang dia memang belum siap gitu membuka hati dan komunikasi terhadap kamu Taurus tapi kalau dibilang kangen aku melihat dia kangen sekali sama kamu ada energi rindu disini ya ada energi dimana dia selalu memikirkan kamu dia masih apa ya masih mengingat saat-saat bersama kamu gitu dia terlepas dari apa masalah konflik kalian dia tetap sayang sama kamu mungkin karena kamunya tadi menutup diri ya sehingga dia pun jadi kebawa untuk menutup dirinya juga gitu jadi antara kalian kalau aku lihat sama-sama memblokir diri disini jadi saling menunggu kayaknya ya seperti itu jadi kamu tuh sebenarnya kalau aku lihat ya kamu juga sangat ingin mendengar kabar dari dia atau dari seseorang gitu ya seseorang itu yang aku maksudkan bisa jadi dia atau bisa jadi orang yang baru ya kalau buat yang baru aja putus seperti itu ya karena disini memang kamu sedang menunggu seseorang cuman gak tau nih orangnya apakah orang yang baru atau orang yang lama itu jangan-jangan kamu sudah ada komunikasi dengan orang terbaru baik itu dari sosial media, chatting atau apa dan kamu juga menunggu orang itu disini ada thing of cup ya untuk kalian yang sebelumnya pernah bertemu ya disini aku lihat disini memang dia merindukan kamu ya memiliki rasa cinta yang dalam kasih sayang yang kuat ya dalam dirinya untuk kamu ya namun dia tidak menunjukkannya pada saat ini karena beberapa dari kalian aku lihat banyak yang berpisah banyak yang tidak berkomunikasi saling diam-diam saling dingin-dingin jadi memang ada energi keras kepala diantara kalian berdua disini jadi gak menyalahkan salah satu sisi baik dia atau kamu disini aku lihat memang sama-sama keras kepala ya sama-sama gengsi sama-sama gak mau ngabarin duluan jadi gak mau bertindak duluan jadi kayaknya pun dia sendiri juga egonya lebih tinggi ya kalau aku lihat dia jadi memang benar-benar gengsi untuk membuka pembicaraan gitu jadi dia pengennya kamu yang duluan membuka komunikasi disini karena dengan hadirnya The Pool disini sebenarnya dia tuh ingin kesempatan kedua beberapa dari Taurus yang sudah berpisah ya yang tidak ada komunikasi lagi disini dia ingin kesempatan kedua dan ingin memulai hubungan yang baru lagi dengan kamu seperti itu jadi dan juga disini kan ada S of One nih disini tapi ya buat yang udah putus ya kalau memang kamu ada niat ketemu sama orang baru yang tadi seperti aku katakan maka kalau aku lihat ya orang baru yang akan kamu temui itu nanti akan datang memang ya gak akan lama lagi sepertinya dan aku lihat tipe orangnya itu tipe pemimpin tipe yang loyal dan gak akan banyak basa-basi ya kalau dia udah merasa nyaman dia itu mau memberikan apapun yang akan membuat kamu nyaman dia tuh orang yang bersemangat ya disini terus dia orangnya juga antusias terhadap pasangannya seperti itu jadi disini aku lihat sih kamu pengen ya punya hubungan yang lebih serius dan hubungan yang stabil kamu gak pengen ya hubungan yang apa sih menyerang satu sama lain seperti itu jadi gak saling ego ya satu sama lain mungkin karena mengingat pengalaman sebelumnya seperti itu karena kamu udah lelah disini aku lihat kamu lelah akan hal itu makanya beberapa dari Taurus aku lihat ada yang menutup diri untuk sementara waktu ya dan fokus sama hidupnya sendiri seperti itu jadi ganti yang untuk berpasangan memang mungkin sedang ada konflik dan sedang menutup diri untuk memikirkan langkah selanjutnya energi dari pasangan kamu juga dia melakukan hal yang sama dan dia juga tetap sayang sama kamu karena dia menganggap kamu soulmate nya disini kalian adalah sama-sama soulmate dan disini ada magician di energi kamu kamu ingin sesuatu yang baru begitu juga dengan dia di energi dia juga dia ingin memulai sesuatu yang baru gitu jadi sepertinya hanya untuk yang berpasangan untuk kalian coba deh salah satu mungkin mengurangi sedikit rasa egonya gitu ya jadi biar ketemu nih biar klop gitu karena di antara kalian memang sama-sama masih ada rasa sayang terus masih sama-sama cinta dan masih sama-sama ingin membuka lembaran baru dalam hubungan kalian jadi dicoba aja gitu jadi mungkin memang dia itu adalah soulmate kamu sehingga terlepas dari apapun konflik yang terjadi disini ya memang kalian akan bersatu lagi seperti itu sekarang kita lihat di bottom of the deck nya ya disini tuh ada the moon ya disini sebenarnya kamu bingung ya Taurus kamu bingung sebenarnya disini mungkin ada rahasia yang kamu simpan atau juga sebaliknya dia simpan sehingga memang kamu juga gak share itu kepada orang terdekat kamu sahabat kamu atau kakak atau adik yang biasa kamu selalu share sama kamu gitu jadi kamu hanya nyimpan sendiri dan disini mungkin terkait dengan perasaan kamu ya jadi salah satu dari kalian ada yang menyimpan rahasia disini dan mungkin mungkin itu yang menjadi salah satu konflik di antara kalian sebelumnya ya dan disini ada the word kamu ingin awal yang baru kamu ingin awal yang baru kamu ingin keluar dari situasi sulit yang pernah kamu hadapi dalam hubungan kamu ya yang sebelumnya gitu kamu juga lelah ya dengan hubungan yang gak jelas seperti itu jadi untuk yang sudah putus itu memang sedang ingin membuka lembaran baru mungkin baik itu cuman dengan kegiatan sehari-harinya dengan fokus dengan karir atau pekerjaannya atau menunggu orang yang baru sementara yang masih berpasangan dan mungkin ada keributan kecil dan sedang saling diam-diaman sebenarnya juga kalian sama-sama ingin membuka awal yang baru disini ada the magician ada the fool juga ada the word kalian ingin keluar dari sirkulasi negatif tadi kalian ingin keluar dari situasi sulit tadi untuk menjadi satu kembali seperti itu jadi aku cuman bisa saranin kalau memang masih kuat untuk bersama lagi apa ya salah satu ngalah deh gitu aja karena disini memang udah ada ikatan batin antara kalian ada ikatan spiritual dan keterikatan rasa sayang kalian yang kuat dan dalam sekarang kita lihat ya pesan dari Roman The Angel buat kalian ya jadi apa ya kalau aku mau kasih saran ya kalau saling tunggu-menunggu nanti jatuhnya kalian itu seperti bertepuk sebelah tangan gitu jadi coba mungkin yang Taurus kamu sudah membaca readingan ini jadi kamu lebih paham mungkin gitu kan sedikit banyak coba deh kamu yang buka komunikasi kamu WA dulu dia say hi dulu udah makan belum gitu atau lagi ngapain nah nanti mungkin dengan seperti itu apa namanya keadaan tuh jadi adem lagi gitu ya oke disini pesan dari romance angel nya yang buat energi kamu adalah Fert ya disini extend your light energy to others disini buat yang sudah putus mungkin kamu bisa mulai membuka hati dan membuka diri untuk dunia luar supaya mungkin orang yang kamu tunggu tadi orang yang baru tadi akan gampang masuk jadi mungkin sedikit main-main mata sedikit genit gak apa-apa deh gitu supaya kamu gak terlalu apa sih tidak terlalu tenggelam dalam masa lalu seperti itu dan buat yang berpasangan disini coba coba lebih genit lagi coba lebih atraktif lagi lebih antusias lagi sama pasangannya ya bisa jadi kamu dengan memulai komunikasi terlebih dahulu dan di di energinya orang yang kamu fokuskan disini ada retreat ya it's time to disconnect from the world jadi disini disarankan coba deh lebih mempererat hubungan itu coba dulu melupakan dunia luar atau kesibukan di luar sana mungkin luangkan waktu untuk bersama sambil membicarakan kelanjutan hubungan kalian seperti apa karena kalau aku lihat hubungan kalian masih sangat bisa dan kemungkinannya besar banget untuk dipertahankan jadi jangan sampai bubar dan kalau yang sudah bubar apa boleh buat kamu harus merapikan dan bebenah diri untuk lebih baik lagi seperti itu jadi nanti saat orang baru yang datang tadi yang mapan tadi yang sudah siap membuat kenyamanan kepada kamu saat dia datang kamu sudah siap dan kamu tidak akan mengulang kejadian di masa lalu lagi oke Taurus aku rasa bacaannya cukup sampai disini semoga resonet dan bermanfaat bye Taurus selamat menikmati Taurus